Hai semua kembali lagi ke channel VS Di video kali ini aku mau unboxing mystery box Kayak videonya si Glenn Aku bikin video ini karena ngeliatin si Glenn Dia itu kemarin ada beli beberapa mystery box Empat kotak kalau gak salah Dan isinya itu bener-bener unik banget Dan diluar ekspektasi banget Jadi aku mutusin buat beli mystery box di e-commerce Aku belinya sih gak ada sama empat box sih Aku beli dua box doang Dan kita lihat ya isinya apa Seperti biasa sebelum masuk ke videonya Buat kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe ya Atau berlangganan Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan soal videoku selanjutnya Dan buat kalian yang belum follow instagram aku Jangan lupa di follow ya guys Karena hampir tiap hari aku update instastory disana Oke tanpa basa-basi lagi Ayo kita langsung masuk ke videonya By the way disini aku nge-recordnya di temenin Caramel Karena dia gak mau masuk kamar Dia mau ini sama aku Manja banget Caramel say hi Hi Unboxing mystery box bareng doggy aku Lucu banget kamu Jadi ini mystery boxnya udah dateng dari minggu lalu Tapi aku barusan sempet nge-recordnya hari ini Karena memang dari kemarin itu bener-bener padet banget jadwal aku Dan ekspektasi aku mystery box itu yang gede banget Karena digambarnya itu lumayan gede Ternyata datengnya segini guys Kecil kayak gini Tapi di dalam ini ada dua box Ayo kita buka ya Pas kita beli mystery box ini dia ada dua pilihan Makeup atau parfum Dan satu mystery box itu harganya 150 ribu yang aku beli Jadi aku belinya makeup dan parfum Rada susah ya bukanya By the way ini dia packagingnya aman banget loh Sampai pake bubble wrap Ternyata tebel banget Wow Boxnya udah keliatan pink-pink gitu Nih Sekecil ini ternyata guys Oh kira bakal gede banget Oh kalo yang ini lumayan gede Tuh Yang ini Dia ada tulis ya isinya makeup Kalo yang ini parfum Eh Gak deh dia gak ada tulis deh Oh iya yang ini parfum Yang ini makeup Buka makeup guys Atau skin care Oke jadi di depan aku sekarang udah ada box Aku gak tau isinya apa Tau sih skin care dan parfum Tapi aku gak tau merek apa Ayo kita buka sekarang ya Kita buka yang mana dulu nih Ehm Kayaknya kita buka yang parfum dulu deh Yang kecil dulu ya yang kita buka ya Kayak kira kita dapet parfum merek apa Dan Ehm Wanginya itu gimana Yang bener-bener pas selera aku atau enggak Kalo berdua pas selera aku sih Gila Mantep banget sih pilihannya Wow Kecil ternyata parfumnya Ada dapet ininya Kayak penjelasannya gitu loh Dia ada tulis parfum apa aja yang aku dapet Tapi gak mau baca dulu Wow Wow Oh keliatan Merek Dior Liat tuh Keliatan gak Ini merek sih mahal ya Tapi Oh dia kasih sampelnya Dapet berapa parfum nih Banyak ya Pantesan dia kasih bubble rub Berlapis-lapis Takut pecah soalnya Oh aku dapet sampel joe melone Parfum joe melone Kalian tau gak sih Aku gak tau bacanya kayak gimana Tapi ini parfum mahal banget Yang aku tau Dan aku dapet sampelnya Samplenya juga mahal sih Tapi biasanya sampelnya itu Tunggu kita beli banyak gitu Di storenya kita berusaha Dapet free sample Tapi yang gak tau ini dapetnya kayak gimana Nih Yang merek ini Aku gak tau bacanya gimana Terus gucci Dapet parfum gucci guys Dapet sampelnya Parfum gucci Gucci geng Gucci geng Gucci geng Wow Kecil banget ya ampun Nih Udah jadilah ya Dapet gucci Ini aku belum pernah beli parfum Yang mahal-mahal kayak gini Tapi dapet sampelnya sekarang Terus yang ketiga Dapet Miss Dior Kayak gini guys Aku mau cium dulu baunya Dari yang pertama dulu ya Yang jomelon ini ya Bacanya gimana sih guys Bingung banget Kalo bacanya merek-merek mahal Enak wanginya Gak gitu tajam tapi Gimana ya Soft-soft gitu Soft kayak elegan gitu loh baunya Yang kedua kita cobain yang gucci Kecil banget yang gucci liat tuh Mini size gitu Ini cocok banget buat dibawa kemana-mana Yah Yah rusak dong Aku kecabut per-pernya tuh Bentar Harus pasang lagi Oh ternyata gak perlu dicabut tinggal disemprot Tinggal disemprot aja Lebih enak yang gucci baunya Aku lebih suka yang gucci Lebih tajam gitu loh baunya Tapi tajamnya gak bikin pusing Lebih gimana ya Ini baunya kayak Bau bunga-bunga kayak gitu Oke kita coba yang Miss Dior ya Enak juga sih Kayaknya semua enak deh Mahal soalnya Enak Ini tiga-tiganya aku suka Misalnya baunya gak manis-manis gitu Aku gak suka bau parfum yang manis-manis gitu Selanjutnya kita bacayain Kertas yang dari mereka Dia udah kasih tau Aku dapet gucci sample Miss Dior sample Jomelon Iya sample juga Dan harga gucci sampelnya itu Rp55.000 Miss Dior Rp65.000 Jomelon itu Rp155.000 Kalo di total-total Semuanya Rp275.000 Sedangkan aku bayar Hanya Rp150.000 Berarti aku hemat Rp125.000 Liat tuh Dia udah jelasin satu-satu gini Ini dia udah tulis Aku hemat Rp125.000 Jadilah Dan Aku suka-suka banget sama bau-baunya Berarti aku untung guys Oke kita liat di mystery box kedua Yang skincare Kita liat isinya itu Pas dengan Jenis kulit aku atau enggak Karena isinya lumayan besar sih Dan lumayan berat Aku penasaran dia kasih skincare apa Si caramel rela loh Kayak duduk disini padahal panas banget Kamu setia banget menemani aku caramel Wih Aku udah keliatan yang paling atas aku dapet lineage Sorry ya kalo misalnya aku ada salah-salah baca Wow banyak banget guys Gila Ini sih fix Untung banget sih aku liat tuh Banyak banget Oke Yang pertama aku dapet Oh cushion Cushion tapi dia kayak Apa ya namanya ya Yang kayak share in jar gitu loh Yang cuma bisa beberapa kali pake Kalian pernah cobain ini gak? Komen di bawah dong Komen saya yang pernah Dan review kasih aku dulu ya guys Dapet warna yang beige Cocok sih sama kulit aku beige Oke yang kedua kita liat ya Dapet Estee Lauder Lauder Gimana sih bacanya Ya pokoknya inilah Ini mahal juga setau aku Ini aku dapet sampel yang lagi Oh aku cuman dikasih satu kapsul Kayak gini loh guys Ini kayak serum gitu Dipakainya sebelum moisturizer katanya Nih cuman dikasih satu biji kayak gini Jadilah ya Yang kedua Nih Dapet La Roche Posay Purifying Foaming Cream Sabun cimuka kali ya Cocium dulu deh bawah ya Iya kayaknya sabun cimuka deh Dan ini untuk Oily skin Kombinasi Sama oily skin Wajahku Termaksud kombinasi Tapi gak ke oily Dry combination Wajahku Jadi jangan masalah ya Ada kombinasinya Oke selanjutnya Dapet Laneige Peeling Gel For all skin types Ini untuk apa ya Bio peeling gel Mungkin untuk ngangkat Sal kulit mati kita kali Dapet ini Ntar semua ini aku bakal cobain Dan aku bakal review Di instagram aku Di instastory Pokoknya kalian Pantengin aja IG story aku Next Dapet Ini aku gak tau Merek apa Dia gak ada tulis mereknya Ini kayaknya moisturizer gitu Oke next Dapet Pure clay mask Oh dapet masker Dapet clay mask Ini untuk Exfoliate Sama Apa Mudarin Pori-pori Kayak ini pasti aku Pake sih Aku suka pake masker Soalnya Tapi gak tau dari mana Dia gak ada tulis mereknya Ini dari Amplen Gak pernah denger merek ini Cermin mini Mini size Ini tuh lucu banget Terus gak pernah denger mereknya Ada yang pernah pake gak? Komen di bawah ya Next Dapet dari Laneige juga Firming sleeping mask Wow dapet sleeping masknya Ini semua bakal kepake banget sih Karena merek-mereknya rata-rata Aku suka Yang aku pengen beli Tapi kayak Mahal gak ya Mahal gak ya Dan ternyata Aku dapet di mystery box Dapet sleeping mask Daneige Wih Daneige lagi Kebanyakan Daneige ya Dapet skin refiner Sama emulsia Daneige juga Ya aku kurang tau Untuk apa Ntar aku bakal cari tau dulu Dan yang terakhir Dapet Masker Iya ini kayaknya masker deh Iya masker Wih maskernya Dapet 4 4 tesis Aduh Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata Ini aku dapet essence Terus dapet Gentle black Deep cleansing oil Cuci muka kayaknya Dari clears Dapet Innisfree Oh serum ini aku pernah pake nih Ini bagus banget serum ini Dari Innisfree Terus aku dapet Night cream Sama sleeping masknya Oke ini aku bakal cobain Kalau misal aku cocok aku bakal beli Terus dapet Masker Ini masker untuk Gak tau Tulisannya mandarin Semua Oh gak bisa baca Pokoknya dapet masker lah ya Jadi totalnya aku dapet berapa pieces ya Ini ya 14 14 guys Gila Ini mah aku untung banget Mana ya kartasnya Oh di belakang sini Dia udah kasih penjelasan lagi Oke kita buka ya Kira-kira kita untung berapa ribu Atau berapa ratus ribu Gila Total semua barang ini 390 ribu Dan aku hemat 240 ribu Tuh Berarti sama parfum Aku hematnya itu 365 ribu Wow Harusnya aku ngeluarin Buat beli nih semua itu Seharga 665 ribu Tapi karena aku belinya itu Pake mystery box gini Jadinya aku hemat 365 ribu Dan aku cuma ngeluarin 300 ribu Sama ongkir Paling ongkir cuma 20 ribu lah ya Diitung-hitung tuh Aku untung guys Seru banget deh Kalian harus banget cobain Beli mystery box Gampang banget Caranya kalian tinggal ke e-commerce Terserah e-commerce apapun Disini sih aku pake Shopee ya Kalian ketik aja Mystery box Kalian tinggal pilih Itu banyak banget Online shop yang jual Kalian tinggal pilih aja Mau online shop dari mana Dan itu ada budgetnya Kalau misalnya kalian mau Yang di bawah 100 ribu Juga ada Atau yang Di atas 500 ribu Juga ada Kalau misalnya kalian suka Sama video aku kayak gini Next video aku bakal Unboxing mystery box Di atas 500 ribu Kali ya Gimana setuju gak? Kalau misalnya setuju Jangan lupa like dulu Video ini ya guys Oh iya Satu lagi Buat kalian yang pernah nyobain Merek-merek semua ini Yang aku sebutin tadi Terutama skincare Kalian wajib banget Comment di bawah Review kasih aku ya guys Jadi aku tau Skincarenya itu Bener-bener ngefek Atau enggak Oke guys Jadi video aku kali ini Sampai sini aja Makasih buat kalian Semua yang udah nonton Kalau kalian suka Sama video aku kayak gini Jangan lupa klik tombol like-nya ya Dan buat kalian belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan kalian juga boleh Comment di bawah Video apa lagi Yang harus aku bikin selanjutnya Aku bakal bacain Comment kalian satu-satu Thank you guys Bye-bye Caramel mau say bye Sini yuk Bye-bye Bye-bye Subscribers Vanessa Sevilla Bye-bye Caramel Kiss Kiss Lucu banget Kiss lagi Aduh lucu banget Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax